Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo PopGang, gimana kabar anda hari ini? Semoga anda selalu diberikan kesehatan Nah, berjumpa lagi kita di channel Aceh Aquafish Nah PopGang, di video kali ini kita akan membahas tentang Ikan yang tidak asing lagi bagi PopGang semua Nah, apa ikan itu? Kita simak video ini ya PopGang, kalian pasti tidak asing lagi dengan ikan salmon Ya, ikan salmon adalah ikan yang sangat banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan Tak hanya bermanfaat bagi kesehatan Namun ikan salmon ini juga memiliki banyak keunikan Nah, kita akan membahas tentang ikan salmon versi Aceh Aquafish Ikan salmon adalah jenis ikan dari famili salmonidae Ikan lain yang berada dalam satu famili dengan salmon adalah ikan trout Nah, perbedaan kedua jenis ikan tersebut adalah Ikan salmon bermigrasi sedangkan trout hidup menetap Nah, ikan salmon cara umum adalah spesies Anadromus Yaitu spesies yang bermigrasi untuk berkembang biya Kalian harus tahu geng Ikan salmon lahir di perairan air tawar Dan bermigrasi ke laut Lalu kembali ke air tawar untuk bereproduksi geng Ada kepercayaan bahwa salmon selalu kembali ke tempat ia dilahirkan untuk berkembang biya Penelitian menunjukkan demikian Tetapi mengapa hal itu bisa terjadi Dan bagaimana salmon dapat menyimpan memori tersebut Masih merupakan misteri geng Untuk siklus hidup Ikan salmon kembali ke perairan air tawar yang mengalir Yaitu sungai Untuk berkembang biya geng Metode navigasi mungkin dilakukan dengan indera penciuman geng Pop geng Ikan salmon menghabiskan waktu 1 hingga 5 tahun Sebelum mencapai usia kematangan seksual Ikan salmon dewasa akan kembali ke tempat kelahirannya untuk berkembang biya geng Dalam proses menuju ke arah itu Beberapa jenis salmon mengembangkan taringnya geng Dan warna mereka akan menjadi gelap Nah untuk jarak perjalanan Untuk melakukan reproduksi Ikan salmon dapat mengarungi sungai yang deras maupun tenang Sejauh 1400 km geng Dan mendaki setinggi 2100 meter dari laut menuju ke tempat mereka dilahirkan Di dalam perjalanan yang sangat jauh itu Ikan salmon memiliki banyak sekali rintangan geng Di antaranya adalah hewan pemangsa ikan salmon ini geng Banyak juga ikan salmon yang mati Sebelum melakukan reproduksi di tempat yang ia tuju Karena melakukan perjalanan yang sangat jauh geng Nah pop geng Ikan salmon yang berhasil menuju ke tempat ia reproduksi Ikan salmon akan menaruh telur di bebatuan geng Sebelum menaruh telur Salmon betina akan mengepakan ekornya geng Untuk menciptakan wilayah bertekanan rendah Yang dapat mengangkat kerikil agar tersapu arus Tujuan ikan salmon ini Adalah menciptakan celah baginya untuk menaruh telur Satu celah dapat menampung 5000 telur Nah warna telur ikan salmon juga bervariasi geng Dari yang berwarna oranye Hingga berwarna merah Nah ikan salmon jantan akan mendekati salmon betina Dan mengeluarkan spermanya ke air Untuk membuahi telur Setelah itu salmon betina akan menutupi telurnya Dengan menyapu kerikil Lalu pergi bertelur di tempat lain Nah pop geng Salmon betina dapat melakukannya sebanyak 7 kali Sebelum telur dalam ovariumnya habis geng Nah salmon akan mati kelelahan segera setelah bertelur geng Telur ikan salmon harus diletakkan di bawah kerikil geng Di sekitar air yang dingin dengan arus yang baik sebagai suplai oksigen Nah kematian yang tinggi biasanya terjadi pada tahap ini Yang sebagian besar terjadi akibat Predasi dan perubahan kondisi perairan akibat ulah manusia geng Telur ikan salmon yang menetas Ataupun salmon muda akan menetap di perairan air tawar tempat ia dilahirkan geng Nah selama 3 tahun sebelum bermigrasi ke laut Pada masa tersebut ikan ini berwarna keperakan Diperkirakan 10% dari jumlah telur selamat mencapai tahap ini Ikan salmon muda selama berada di air tawar dan muara Salmon ini memakan serangga dan pelangton Dan ketika sudah dewasa mereka akan memakan ikan kecil geng Dan pada saat ikan salmon mencapai usia 1 tahun Ikan ini juga akan bermigrasi ke laut Dan melangsungkan hidup di laut selama 4-7 tahun geng Dan kembali bereproduksi ke sungai tempat kelahirannya Nah pop geng itu tadi adalah pembahasan tentang siklus hidup ikan salmon Bila anda suka dengan video ini Klik like komen serta berikan subscribe-nya Agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video untuk menghibur pop geng sebuahnya Nah kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Aceh Aku hafiz